Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini ada vario bunyinya kempracak di area rantai keteng kita cek dulu suaranya seperti apa nah seperti itu ini motornya memang suaranya seperti itu ya krecak 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 ya jadi disini saya akan mencoba mengganti tensioner yang dibawah throttle body sini ya caranya cukup simple jadi simak saja videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham tinggal di protoli terus selanjutnya ya kita geser dulu geser geser terus nih baut sini angkat tidak usah ditopkan enggak papa asalkan jangan diengkol pas tensioner atau stud ketengnya diangkat ya jangan sampai terjadi diengkol atau di starter supaya ketengnya tidak loncat sudah tercabut kita geser dulu bagian trotrol bodinya terus ini ya kita angkat menggunakan T10 Nyangkut 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 ya ya 10 terlalu panjang kita pakai kunci sok kita cek seput ketengnya dan disini ada rang atau ya bisa dibilang packing kita lepas dulu nah ya nah ini sudah terlepas jadi kita cek begini dulu ini kita putar kesini ke kanan ya nah putar dulu mundur mundur ya ini kalau setut ini masih normal ini langsung mental sendiri maju jadi ini adalah efek dari rantai ketengnya yang sudah mulai melor seperti itu lho dan solusinya apabila tidak ingin mengganti keteng ini pastikan tonjokan ini usahakan cari yang lebih panjang kira-kira tingginya lebih satu senti dari ukuran standar ini dan kebetulan di sini ada stup baru saya akan cek dulu apakah panjangnya itu sama atau tidak ini merek federal ini merek federal ya kita ukur dulu kepanjangannya sama atau tidak kalau sama berarti nanti ini tidak akan fungsi jadi ini tidak akan tidak bakalan berfungsi jadi kita harus tambahkan tonjokan disini bisa menggunakan baut mor 10 ya last disini atau bisa kasih tonjokan yang lebih panjang oke ini saya akan last dulu nanti setelah di last kita akan pasang nah ini sudah saya tambahkan mor lor disini ya tambahkan mor ukuran 10 2 biji karena ini seharusnya ketengnya yang diganti tapi berhubung masih belum ada modal kerana tadi di awal sudah cek menggunakan tensioner baru ternyata panjangnya itu sama kalau sama ya percuma lor mending kita akali dulu seperti ini supaya nanti bisa menekan kembali untuk rantai ketengnya kalau di last ini masih normal masih jalan tarik jalan nah jalan nah jalan kan ini kita mundurkan dulu untuk pemasangan ke mesinnya mundurkan terus ini ada crank atau bisa dibilang packing kita pasang dulu disini langsung kita pasang nah ini dikasih 2 ternyata kepanjangan ya dikasih 2 terlalu panjang jadi kita buang saja kita kasih satu saya potong dulu satu mur disini oke ini sudah dipotong ya dikasih satu mur kita mancetkan dulu kita mancetkan dulu masih ada spasi kita pasang dulu kita pasang dulu ini sudah maksudnya kan bangetannya akan mencoba kabel loh ini akan berpik iya akan berpik ini kita nanti saya akan berpik Perfect yang paling DRU setelah baut mancep ini kita putar pastikan dia naik ambil kita tekan saya akan coba selah dulu tanpa kontak on kameranya geser sikit oke sekarang penutupnya disini jangan lupa ya ada o-ring o-ring ini sebagai fungsi agar oleh tidak remes dan selanjutnya rotor bodinya kita pasang oke pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba mudah-mudahan langsung halus ya coba dengarkan ini nggak bisa digeber loh kenapa ini rodanya jagangnya agak terlalu ke depan dan masalah bunyi ini sudah sembuh tapi motornya memang kurang jauh suaranya seperti ini suara kletek-kleteknya hilang ya masalah rantai keteng yang ngelor jadi cara mengakalinya seperti itu kalau tidak ingin diakali ya ganti rantai keteng baru tapi biaya bisa lebih banyak karena untuk pemasangan keteng eh harus bongkar sini ya terus sini bongkar semuanya harus dibongkar bagian yang kanan sini termasuk